Kalo udah ngomongin nama Nikita Mirzani, pasti gak lepas dari kontroversi deh. Memulai karirnya sebagai model panas hingga kini menjadi selebriti terkenal namanya selalu dikaitkan dengan berbagai kasus. Berikut deretan kasus yang melibatkan nama Nikita Mirzani. Yang pertama nih, nama Nikita pernah disangkutkan dengan kasus prostitusi online yang sempat marak pada tahun 2015. Bahkan sang Mucikari, Robi Abbas menjamin ucapannya adalah kebenaran. Next, kasus perselisihan Nikita dengan mendiang Julia Perez. Sebuah kejadian di klub malam yang melibatkan sang asisten Julia dengan Nikita mengakibatkan dirinya harus menekam di balik jeruji. Bukan hanya dengan rekan artis, Nikita juga pernah berselisih dengan seorang lawyer terkenal Ibu Elsa Syarif. Selain ribu-ribu sampai ke meja hukum, Nyai Nikita juga sering nih adu mulut dengan sesama rekan selebriti seperti Usi Andika dan Mbak Imwong. Karena komentar Nyai yang kadang suka julit-julit sedep gitu. Namun pada kasus terakhirnya yang bersih tegang dengan sang mantan suami dipolatif, Nyai Nikita dapat bernafas lega nih. Pasalnya setelah hampir 6 bulan lamanya menjalani sidang, akhirnya Nikita mendapatkan putusan. Nikita hanya dijatuhi hukuman 12 bulan tahanan kota tanpa perlu di balik jeruji. Alhamdulillah ya. Nyai Nikita mengaku senang dan bersyukur pasalnya tidak harus kembali mendekam di balik jeruji dan dapat terus bersama ketiga anaknya. Arkana anak ketiga dari Nikita pun resmi diadopsi kerabat dekatnya Viti Saluteru. Mami Fitri yang bisa dibilang merupakan sosialita ini memang nampak dekat dengan Nikita, layaknya seorang sahabat. Semoga drama ini adalah drama yang terakhir ya bagi Nyai Nikita. Mau update terus berita viral lainnya? Yuk buruan subscribe Viral Indo sekarang! Karena tempatnya video viral terkini ya cuma di Viral Indo. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!